Kalo bukan karena dia banyak membiayai aku selama aku kuliah S2 Pasti sudah lama aku mengambil S2 Aku kira kamu mengambil S2 demi masa depan kita Setelah pacarku lulus pasca sarjana Kami makan-makan bersama beberapa teman-teman Bahkan kamu masuk perusahaan besar seperti King Enterprise Tentu saja juga ada pacar yang cantik Iya nih, masih muda tapi karirnya udah bagus Nanti kalo udah sukses, jangan lupain kami ya Tenang saja, aku gak mungkin melupakan kalian Ayo bersulang Cheers Ah, tunggu bentar ya, aku mau angkat telepon dulu Kalian ngobrol aja Halo pak direktur Mengenai pacarmu yang mau masuk perusahaan lewat jalur khusus Besok dia sudah bisa mulai kerja Baik pak, terima kasih banyak pak Anggap aja saya berhutang budi ke bapak Bro, bukannya apa ya Felicia itu umurnya sudah 30 tahun lebih Setiap hari kamu lihat muka dia Apa kamu masih bisa mendalam makanan? Iya bro, kamu sudah lulus S2 Sedangkan dia cuma lulus S1 Kualitasimu lebih bagus dari dia Memang ini kamu gak bisa milih yang lain? Tenang saja, aku gak bakal nikah kok sama dia Kalau bukan karena dia banyak membiayai aku selama aku kuliah S2 Pasti sudah lama aku tinggal di sini Aku kira kamu mengambil S2 demi masa depan kita Ternyata... Gimana, gimana? Kamu terhasil lulus? Gapapa, kan masih bisa ikut lagi tahun depan Selama aku belum lulus ujian masuk Aku belum ada penghasilan Bagaimana dengan biaya hidup sehari-hari? Gak masalah, kan ada aku Sekarang aku udah kerja Penghasilanku cukup untuk biaya kita sehari-hari Tenang aja, walaupun harus berhemat Aku pasti akan membiayai kamu sampai lulus S2 Untung ada kamu Nanti setelah aku lulus dan punya penghasilan Aku pasti akan memperlakukan kamu lebih baik lagi Iya, aku percaya Kapan rencananya kamu putus sama dia? Tunggu posisiku stabil di King Enterprise Dan aku mendapatkan pacar yang cocok Baru aku langsung putusnya dia Dan untuk sekarang ini Dia masih bisa aku pakai untuk uang jajah Jadi ini Yang disebut habis manis sepah dibuang Halo Pak Direktur Saya berubah pilih Tapi saya butuh sedikit bantuan dari Anda Kalau memang begitu Aku juga mau membuat kamu tahu diri Oi, tenang baru Rapikan dokumen ini Sore ini serahkan ke saya Bu, ini kok bahasa Inggris semua Saya gak ngerti Perusahaan ini adalah perusahaan besar yang terkenal di seluruh dunia Proyek luar negerinya juga banyak Kamu gini aja gak ngerti Gimana kamu bisa masuk ke sini? Masih belum selesai? Ini udah larut loh Ayo cepet tidur, besok langsung lagi Paper ini harus diserahkan akhir minggu depan Dan sekarang aku masih belum punya edi sedikitpun Oh iya Felicia Kamu juga di bidang ini kan? Apa kamu bisa bantu aku? Ya boleh Aku lihat dulu ya Ini dokumen yang kamu kerjakan Angkanya salah, kalimatnya tidak masuk akal Bahkan kata-kata simpel aja kamu bisa salat Mana mungkin Saya lulusan S2 Mana mungkin salah Memang kenapa kalau S2? Kualifikasi minimal untuk masuk ke perusahaan kita ya S2 Apalagi Ada begitu banyak lulusan luar negeri yang antri mau masuk ke perusahaan kita Kalau malam ini gak selesai Hari ini juga kamu boleh berhenti kerja Eh Tidak aja tuh Studio di pecah Halo Felicia Bahasa Inggrismu kan bagus Bisa bantu aku gak? Sorry aku masih ada kerjaan nih Kamu baru masuk dunia kerja kan? Harus bisa mengatasi masalah sendiri Anggap aja ini latihan buat kamu Kalau ketulusanku disiasiakan Maka aku akan membuat kamu mendapat balasan yang setimpal Nih Apa ini? Bukannya waktu itu kamu pengen rajad golf Aku udah daftarin kamu kelas Wah ini pasti mahal kan? Tenang aja Nanti kalau aku udah punya uang Aku pasti kembalikan beli pegang Mike Felicia Aku udah dapat bonus Akhirnya bisa beli baju baru Baju yang aku pakai ini aja Umurnya hampir 3 tahun Oh baguslah Kamu kenapa? Belakangan ini kuliahmu gak lancar? Bukan Hanya saja aku akan ketinggalan Temen-temen kelasku semuanya sudah datang ke kelas pelatihan khusus Tapi aku Tenang aja Aku daftarin kamu ya Tapi kelas pelatihan khusus itu mahal banget Butuh 10 juta Kan hari ini aku dapat bonus Aku gak jadi beli baju deh Pakai daftar kelas semua aja Asal kamu bisa lulus Biar berapapun sepadan Felicia Kamu baik banget Jangan khawatir Aku pasti akan kembalikan uang ini Gak apa-apa Yuk kita pulang Gak apa-apa Gak usah dikembalikan Kan bayarnya aku uang Apa? Maksudnya? Uang asuran semua aku tarik Untuk doktor kelas Sisa uangnya Anggapannya sebagai uang kelas waktu itu yang lontong kembalikan ke aku Kok kamu tarik asuransiku sih? Ya terus gimana? Intinya sekarang aku juga gak punya uang Kamu kan udah kerja di King Enterprise Aku yakin pasti kamu bisa segera mendapatkan uang Lalu membayarnya Kalau mau ada hasil Harus ada usaha kan? Di sana Kenapa kamu ngajak aku kesini? Aku kasian sama kamu terlalu capek Semua orang kerja kita punya mobil Cuma kita yang gak punya Jadi aku berpikir untuk mau beli mobil Oke Tapi kamu kan baru kerja Apa ada uang buat beli mobil? Untuk sekarang Aku memang belum punya uang Tapi sebentar lagi aku dapat uang kok Masalah beli mobilnya Kamu bisa gak bayarin dulu? Nanti cicilan mobilnya kita bayar sama-sama dulu Ada yang kamu suka? Malaysia Menurutmu Airpods ini bagus gak? Bagus kok Kamu mau beli ini? Bukan Ini untuk dosen pembimiku Ya sebentar lagi ulang tahun Semua seniorku memberikan hadiah yang mahal Sedangkan aku Gak masalah Aku beliin ya? Aku jadi gak enak Gak apa-apa Kamu sekarang kan masih kuliah Mana ada kamu punya uang Buat beli barang semahal ini Tapi Kamu harus lebih baik sama aku ya Aku akan beliin satu lagi buat kamu Oke Oke Nih Udah dibayar full Wah makasih sayang Tapi Kamu dapat uang dari mana? Kok bisa bayar full? Kredit Kamu lupa? Kemarin kan aku ada kirim ke HPmu Kamu sendiri yang salah tangan Apa? Itu bukannya kredit atas namamu ya? Emang apa bedanya nama aku sama namamu? Kita kan bayarnya bareng-bareng Apalagi Sekala kamu udah kerja Dengan latar belakang pendidikanmu Aku yakin banget Kamu bisa menghasilkan banyak uang Lalu melunasi deh kreditannya Pak Mike Pak Mike Aku dari PT Sejahtera selalu ini Kalau aku bisa menyelesaikannya dengan baik Aku bisa naik jabatan PT Sejahtera selalu? Iya Kalau gitu Aku gak bisa bantu kamu Kamu juga mau mengerjakan proyek ini Mike Kayaknya kali ini kita harus jadi saingan deh Wah pesanan aku udah datang Aku ambil dulu ya Tunggu setelah aku mendapatkan proyek ini Aku jauh Demikian proposal perencanaan dari saya Terimakasih semuanya Jadi Ini proposal saya? Wah Kok proposalnya sama dengan yang tadi? Ini? Proposal kalian sama persis Apa-apaan ini? Tentu saja dia yang flagiat ide saya Kamu jangan memfitnah saya Apa kamu yakin? Saya yang flagiat? Saya flagiat? Saya ini lulusan S2 Mana mungkin saya flagiat punya dia? Menurut saya ya Dia sadar Kalau kualifikasi pendidikannya Gak bagus saya Makanya dia memakai cara licik seperti ini Untuk memenangkan proyek ini Felicia Coba kamu jelaskan Ada apa ini? Saya punya buktinya Silahkan dilihat Ternyata Mike orangnya kayak gini ya Tiap hari panggara sebuah terus Hanya rekaman video ini saja Tidak bisa membuktikan apa-apa Waktu itu Kamu sendiri yang memperlihatkannya ke aku Bahkan Kamu sendiri yang menyuruhku untuk merevisinya Aku udah tahu Kamu pasti akan membantah Setelah kamu tahu ya Proposal yang baru kamu lihat Itu baru proposal awal Masih ada banyak angka yang salah Dan kamu Presentasikan tadi di depan Sedangkan Yang diproposalku sekarang Itu baru angka yang benar Kamu! Mike Kamu masih mau bicara apa lagi? Ih mengejutkan Memalukan sekali Tunggu memalukan Felicia Kamu menjebak aku Benar Aku memang pelagian Memangnya kenapa? Paling-paling Aku resign dari sini Kau juga dengan gelar S2 aku Perusahaan besar Pasti merebutkan aku Resign? Enak aja Aku mau menuntut kamu Atas tinap pidana pelanggaran rahasia dagang Untuk sementara waktu Kamu harus di penjara Apa? Felicia Felicia Aku salah Aku benar-benar salah Aku mohon lepasin aku ya Oke Kalau moodku bagus Aku bisa lepasin kamu Tapi Aku gak mau lihat kamu lagi Oke 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 Selain itu Kembalikan uangku tanpa kurang special Pergi sana Awalnya aku kira masalahnya sudah selesai Sampai pada hari itu Saya sih puas dengan papa soalnya Tapi Satu-satunya yang saya tidak puas adalah Kamu Saya? Apa Saya boleh tahu kenapa? Tidak kenapa-napa Cuma murni Tidak suka kamu saja Eh Bu Sandra Bu Sandra Tolong tunggu sebentar Apa sebelumnya kita pernah kenal? Saya sih gak kenal kamu Tapi Pacar Pumai kenal kamu Ternyata dia Bu Sandra Apapun yang dikatakan Mike ke ibu Semua itu gak benar Dia bilang ke saya Kalau kamu iri dia lulusan S2 Takut dia merebut pekerjaanmu Jadi kamu menjebak dia Sampai dia dipecat dari perusahaan Dia bilang gitu ke kamu Bu Sandra Kamu bisa saja gak percaya sama saya Tapi saya punya bukti Apa ibu masih bisa gak percaya? Kenapa? Aku mau datang kemu lagi ya Memangnya kenapa? Maling-maling aku resign aja Sayang Aku datang jembat kamu Kok kamu ada di sini? Kamu berani menipu aku ya? Dasar cowok kurang Felicia ngomong apa sama kamu? Jangan percaya sama dia Dia itu iri sama aku Pasti mau membohongi aku lagi? Eh sayang Sayang Kamu udah ngomong apa sama pacarmu? Kamu sudah merusak hubungan kami Kalau memang haki nuran ibu baik Apa yang kamu takutkan dari omonganmu? Bagus ya Felicia Ternyata kamu ini wanita kejang Kamu gak punya perasaan sama sekali Kamu tunggu saja Jangan buru-buru pergi Kamu ingat Apa yang aku bilang waktu itu? Kalau moodku bagus Baru aku bisa lepasin kamu Tapi sayangnya Sekarang moodku jelas Halo pak pengacara Besok kita ketemu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih